Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi roh kudus Terima kasih atas kanubrahmu, semangatlah ke luamu Ku memuji, ku bersyukur, memulyakan ramamu Allah Bapak, ku taruh kudus, terima kasih Allah Bapak, ku taruh kudus, terima kasih Selamat pagi, salam kepada saudara-saudara kami yang kami kasihi Jemaat GBKP khususnya Jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan Sebelum kita memulai segala aktivitas, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kita pada hari ini Terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam sapaan teluh pada pagi hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Tuhan Allah Bapak yang berada dalam sorga Terima kasih Bapak Engkau yang telah menjaga Memelihara kami dalam istirahat kami Dan kami bersyukur Atas pagi hari ini Atas hari yang kusediakan bagi kami Atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Kami mau datang ke hadapanmu Kami mau merenungkan firmanmu Biarlah rohmu yang kudus Menguasai hati pikiran kami Agar kami boleh mengerti kebenaran firmanmu Serta memegangnya di dalam kami Menjalani kehidupan kami Tuhan juga yang menolong hambamu Agar hamba boleh memberitakan kebenaran firmanmu Seturut dengan kehendakmu Berfirmanlah ya Tuhan Dan kami siap mendengarkannya Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Haleluya, haleluya, amin Jemaat yang dikasih Tuhan Firman Tuhan yang menjadi Nas renungan kita Dalam sapaan teduh Pagi ini Diambil dari Matius pasal 6 ayat 27 Demikian firman Tuhan Siapakah diantara kamu Yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan Sehasta saja pada jalan hidupnya Pagi ini firman Tuhan Mengingatkan kita kembali Tentang kekhawatiran Yang sering terjadi Dalam kehidupan kita Rasa khawatir lebih kepada Hal-hal yang akan datang Sesuatu di masa depan Yang sebenarnya belum terjadi Namun kita khawatir Seperti diajarkan oleh Yesus Jangan kamu khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan Atau minum Jangan kamu khawatir akan tubuhmu Akan apa yang hendak Kamu pakai Kalau kita melihat Dari firman Tuhan ini Sebenarnya Yesus Tidak sedang menyuruh kita Untuk mempersiapkan Atau mengumpulkan Kebutuhan-kebutuhan fisik kita sekarang Supaya hidup kita terjamin Di masa yang akan datang Sehingga kita tidak perlu khawatir Sehingga kita tenang Apabila misalnya Saat ini kita mengumpulkan Banyak persiapan-persiapan kita Tidak Malah Yesus mengecam Seorang kaya Yang telah membangun lumbung Yang begitu besar Kemudian mengumpulkan Begitu banyak makanan Dan kemudian dia berkata Tenanglah hai jiwaku Sebab Telah aku persiapkan Begitu banyak Kebutuhan-kebutuhan Untuk masa yang akan datang Dan Yesus Dalam pengajarannya itu Mengatakan bahwa Orang kaya ini adalah Orang yang bodoh Bagaimana Kalau malam ini Tuhan mengambil Nyawamu Untuk siapakah Semua yang kau persiapkan itu Jadi jelas bahwa Hidup kita Bukan bergantung Kepada persiapan-persiapan Fisik kita Kepada kekayaan Yang kita kumpulkan Ketika dihubungkan Dengan masa depan Jadi hidup kita Bukan bergantung Kesana Melainkan Sebenarnya Yesus Mengecam Kalau kita Kuatir Dan takut Akan Masa depan kita Karena Kita tidak percaya Akan kuasa Dan kasih Tuhan Dalam Memelihara Hidup kita Jadi Yesus Menegaskan bahwa Allah pasti Setia Di dalam kuasa Dan kasihnya Memelihara Kehidupan kita Jadi sebenarnya Itu Yang Yesus Mau tegaskan Kepada kita Jangan Jangan Kuatir Akan Pemeliharaan Tuhan Di dalam Kehidupan kita Bapak Ibu Saudara Saudara Yang terkasih Bagaimana Kita Bisa Percaya Bahwa Allah Menjamin Bahwa Allah Pasti Memelihara Kehidupan kita Di dalam Kasih Dan Kuasanya Yesus Mengambil Dua Contoh Disini Yang pertama Dia katakan Perhatikanlah Burung-burung Di udara Sekalipun Mereka Tidak Menabur Sekalipun Mereka Tidak Menuai Sekalipun Mereka Tidak Mengumpulkan Dalam Lumbung Namun Allah Memelihara Burung-burung Itu Dan Kamu Lebih Daripada Itu Dan Kemudian Yesus Juga Mengatakan Perhatikanlah Bunga bakung Di ladang Yang Tidak Bekerja Tidak Menemun Namun Salomo Dalam Kemegahnya Tidak Memiliki Pakaian Seindah Salah Satu Dari Bunga Itu Rumput Yang Hari Ini Dan Besok Dibuang Kedalam Api Begitu Dipelihara Oleh Tuhan Apalagi Hidup Jadi Dengan Dua Contoh Ini Meyakinkan Kita Bahwa Allah Pasti Memelihara Kehidupan Kita Allah Pasti Menyediakan Segala Kebutuhan Kita Karena Rasa Khawatir Itu Tidak Menambah Sehasta Saja Pun Dalam Jalan Hidup Kita Artinya Tidak Menambah Sesuatu Yang Baik Dalam Hidup Kita Malah Kekuatiran Itu Akan Menimbulkan Hal-hal Negatif Di Dalam Kehidupan Kita Tetapi Kamu Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Bapak Ibu Saudara-saudara Yang Berkasih Jemaat Yang Dikasih Tuhan Tanggung jawab Kita Ialah Mencari Artinya Berusaha Artinya Bekerja Dan Tanggung jawab Tuhan Untuk Memberikan Memberkati Kita Mencukupkan Segala Kebutuhan Kita Namun Di dalam Mencari Di dalam Bekerja Di dalam Berusaha Kita Tidak Boleh Menupakan Bahwa Kita Mengalaskannya Dalam Kebenaran Firman Tuhan Itulah Artinya Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Jemaat Yang dikasih Oleh Tuhan Melalui Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Apa Yang dapat Kita Renungkan Yang Pertama Jangan Khawatir Tentang Masa Depan Kita Jangan Khawatir Tentang Kebutuhan Kebutuhan Kita Di masa Yang akan Datang Jangan Khawatir Tentang Masa Depan Anak Anak Kita Karena Tuhan Di dalam Kasih Dan Kuasanya Pasti Memelihara Kita Di dalam Kehidupan Kita Benar Bahwa Hari-hari Ini Kita Diingatkan Tidak Ada Suatu Kepastian Di Dunia Ini Tentang Masa Yang akan Datang Namun Ada Satu Hal Yang pasti Tentang Masa Depan Yaitu Allah Ada Di Sana Memelihara Dan Mengasihi Kita Dan Akan Mencukupkan Segala Kebutuhan Kita Yang Kedua Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Mari Lakukan Tanggung jawab Kita Kita Bekerja Kita Berusaha Dan Melakukannya Dalam Terang Kirman Tuhan Maka Tuhan Akan Bertanggung jawab Menyediakan Mencukupkan Bahkan Memberikan Lebih Daripada Yang kita Perlukan Di dalam Kehidupan Kita Karena Itu Kami Percaya Hari Ini Kita Boleh Bersuka Cita Menjalaninya Karena Kita Tahu Bahwa Allah Yang akan Memelihara Kehidupan Kita Amin Mari kita Bersatu Di dalam Doa Kita berdoa Tuhan Allah Bapak Yang berada Dalam Surga Puji Dan Syukur Kami Naikkan Kehadirat Mubapak Yang Telah Mengingatkan Kami Akan Kuasa Dan Kasih Mu Yang akan Terus Memelihara Kehidupan Anak Anak Kami Tidak Perlu Kawatir Akan Hidup Kami Akan Apa Yang kami Minum Makan Atau Kami Tidak Perlu Kawatir Akan Tubuh Kami Akan Apa Yang Kami Pakai Karena Allah Pasti Menyediakan Memelihara Kehidupan Kami Karena Itu Biarlah Kami Boleh Melakukan Bagian Kami Mengerjakan Tanggung Jawab Kami Dan Semuanya Kami Alaskan Dalam Terang Firman Tuhan Dan Kami Percaya Tuhan Tuhan Akan Melimpahi Kami Dengan Berkat Kebaikannya Saat Ini Bapak Kami Angkatkan Doa Kami Bagi Semua Hamba Hambamu Yang Melayani DGBKP Klasis Jakarta Kalimantan Pendeta Pendeta Baik Yang Pensiun Pendeta Pendeta Yang Bertugas Di Majelis Runggun Tuhan Memberkati Kesehatan Hambamu Tuhan Memberkati Pelayanan Hambamu Tuhan Memberkati Nora Naras Dan Juga Anak Anak Bahkan Cucu Cucu Mereka Agar Melalui Keluarga Hamba Hambamu Ini Terpuji Dan Termulialah Nama Tuhan Demikian Juga Para Pertua Diakamu Emeritus Nora Naras Emeritus Dan Juga Pertua Diakamu Nora Naras Khususnya Yang Melayani DGBKP Klasis Jakarta Kalimantan Biarlah Kasih Karuniamu Senantiasa Menyertai Berikan Berkat Kesehatan Yang Baik Berikan Berkat Keberhasilan Atas Usaha Dan Pekerjaan Mereka Dan Biarlah Melalui Pelayanan Pelayanan Yang Dilakukan Oleh Hamba Hambamu Jemaat Juga Dapat Dibawa Semakin Teguh Iman Percayanya Akan Kasih Kuasa Pemeliharaan Tuhan Dalam Hidupnya Terima Kasih Tuhan Kami Serahkan Semua Warga Jemaat Yang Ada DGBKP Kelasi Jakarta Kalimantan Khususnya Biarlah Tuhan Yang Terus Memelihara Dan Memberkatinya Inilah Doa Kami Bapak Dalam Nama Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Bersyukur Mari Kita Sama-sama Berdoa Seperti Yang Diajarkan Tuhan Yesus Bapak Kami Yang Di Sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Sorga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Paskalah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Ujuras Jujua Man Batak Rina